Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kerana takut, ni adalah isim Ansub dan dia merupakan mafulun li'ajlihi. Iaitu menerangkan sebab sekenapa mereka keluar daripada kampung, mereka beramai-ramai, beribu-ribu orang kelari ni. Kerana takut dan apa yang ditakutkan adalah al-mauti, iaitu kematian. Ni adalah isim al-Fakamari Majlul. Di sini Hazar al-Mauti, dua isim kandingan, jadi dia adalah mutafilai. Jadi di sini, apa tu, Hulufun ni adalah hal sebab kita ada wawahalian kan. Jadi hal ni, apa tu menceritakan berapa ramai orang ni, mereka beribu-ribu masa mereka lari tadi tu. So daripada kampung mereka dan mereka beribu-ribu kerana takut kematian. Jadi mereka lari beramai-ramai dari kampung mereka kerana mereka takut mati ni. Ada yang tak siakan kerana kenapa yang mereka takut mati. Kerana satu adalah disebabkan mereka takut untuk berjihad, untuk mempertahankan kampung halaman. Kerana ketua mereka telah mengisytiharkan untuk melawan musuh. Jadi mereka takut mati walaupun mereka ramai. Lagi satu, ada yang mengatakan kerana mereka lari dari wabak ta'un. Jadi kampung mereka diserang ta'un, jadi mereka lari. Mereka takut sebab ta'un memang menyebabkan ramai yang mati. Jadi mereka ingin menyelamatkan diri, jadi mereka lari. Jadi bertentangan dengan apa yang diajar oleh Allah itu kalau ada ta'un, mereka tidak boleh keluar daripada tempat mereka dan orang lain pun tak boleh masuk ke tempat tu untuk keselamatan. Jadi di sini sebab mereka tidak berpergetahuan jadi mereka lari. Fani'ah lalu, ni arfun ataf, ni qala' dia, iaitu Allah berfirman. Ni fi'il madhimabni untuk hu'alah ni. Ni lahum jauh majrul kepada mereka. Allahu Allah lah. Ni adalah isim al-pahasan mesyih marfuq. Dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan qala' ni. Fi'il qala' ni. Jadi Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu. Ni adalah fi'il amababni dan dalam tepat fa'il, Dabi Mutasimab, ni ngawak tasukun takdanya antum fi malafi'in. Jadi di sini, qala' lahumullah ni. Ni adalah matuf sebab kita ada ataf kan. Jadi matuf alaih dia tadi alamtara. Di sini kita lihat ayat dengan ayat. Di sini alamtara, apakah tidak engkau perhatikan? Di sini dia, Allah berfirman kepada mereka. Dan di sini kita lihat apa tu, lalu dia, itu Allah berfirman kepada mereka. Allah kata, matilah kamu. Jadi kerana mereka sangat takut kepada kematian, jadi Allah matikan mereka ni. Allah hanya sebut matilah, mati semua sekali. Ramai-ramai ni. Suma ni adalah pun ataf, makna kemudian. Ahiyah adalah fi'il amababni dan dalam tepat fa'il, Dami Mustasimab takdanya huwa. Makna dia menghidupkan, iaitu Allah, menghidupkan hum mereka. Ni Dami' hum lah, mafulbih di sini. Dan Ahiyah hum ni adalah matuf sebab pun ataf kan. Jadi matuf alai dia tadi, kita ada qalalah humullah ni. Apa tu, Allah berfirman kepada mereka ya. Jadi di sini dia menghidupkan mereka. Jadi dua ayat, dua-dua ayat-ayat eh. Jadi di sini Allah lepas mematikan mereka, Allah menghidupkan mereka. Kenapa Allah mati dan hidupkan? Supaya mereka sedar mati itu adalah hak Allah. Jadi tak boleh lari. Lari ke mana pun, kalau ditakdirkan mati, dia akan mati, mereka akan mati. Dan sebenarnya nak menunjukkan kekuasaan Allah juga ya. Ina, sesungguhnya ini adalah al-ra'alpun nasih dan dinawasih. Maknanya kita akan ada isim Ina, iaitu Allah. Ni lah isim marifah samsyah mansub ni. Dan La ni adalah pendaukit, makna sungguh. Zu, ni adalah asmaul hamsah. Dia makna mempunyai. Dia juga merupakan kabar Ina kepada isim Ina ni. Allah, Zu mempunyai. Dan Fadli, limpah kurnia. Ini adalah isim Nakhlamar Jerul. Dan dua isim kandangan. Jadi dia mudha'af, mudha'af ilaih di sini. Jadi kemudian dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah, sungguh mempunyai limpah kurnia. Jadi ini adalah kali ketiga sebenarnya kita berjumpa dengan kejadian Allah mematikan dan menghidupkan semula. Ingat kali pertama kita jumpa dalam ayat 56. Apabila kaum Nabi Musa, Allah hidupkan semula selepas mereka mati di Sambah Petih kerana mereka minta melihat Allah. Lepas tu, yang kali kedua kita lihat dalam ayat 73. Apabila seorang lelaki dibunuh dan diletakkan di kampung sebelah menyebabkan pergaduhan tuduh-menuduh. Allah hidupkan untuk memberitahu siapa pembunuhnya. Ini ada kaitan dengan cerita lembu bertina yang tajuk Surah Al-Bakarah ini. Yang diperintah di Sembelih dan pukul si mati dengan sebahagian anggota. Dan ia hidup. Jadi kali ini ayat ke-243 ini. Itu orang Bani Israel sebenarnya ini. Mereka lari dari kampung mereka secara beramai-ramai kerana takut mati. Jadi Allah itu kata mati, hukum mereka mati, mereka mati. Tapi kemudian Allah hidupkan semula untuk menunjukkan kuasa Allah. Jadi insyaAllah kita akan lihat lagi beberapa kali lagi ayat-ayat begini. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah memati dan menghidupkan semula. Jadi itu sebagai dalil bahawa Allah memang berkuasa untuk menghidupkan semula dan memang ada hari pembalasan. Al-Anna ini adalah harfun jam makna ke atas An-Nasi Manusia. Ini adalah isim Al-Fasam Syah Majlul. Dan Wa ini adalah harfun atas makna Dan Lakina. Kata-tapi dia harfun istidrak. Dan dia juga nawasih. Jadi kita akan ada isim Lakina iaitu Aksara ini. Bermana kebanyakan. Dan Aksara-Nasi ni. Dia juga isim Al-Fasam Syah jadi dua isim bergandingan. Jadi dia mudah mudah filahi di sini. Dan kabar Lakina ni adalah La-Yashkuruna ni. Ini adalah kabar Lakina yang terdiri daripada harfun afi la. Makna tidak Yashkuruna mereka bersyukur. Ini adalah fi'il mudahrik marfuq. Dan dalam tapat fa'il. Dan memutasi mabni gawat atas sukun. Takdanya humfi malirafi'in. Kabar lakina kepada isim Lakina ni lah. Dan Lakina Aksara-Nasi la Yashkuruna ni. Adalah maktuf. Sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf alai dia. Kita ada tu. Inna Allah halazu fadlin alannas. Ini tadi. Inna Allah. Apa tu sesungguhnya? Allah mempunyai limpah kunia ke atas manusia. Di sini akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Jadi Allah kata Allah banyak memberi limpah kunia. Tapi ramai manusia sebenarnya tidak bersyukur. Na'uzubillah min saliq. Ayat ke-244. Wa qatilu fi sabili Allahi wa'lamu anna Allaha sami'un alim. So ayat ini mempunyai 11 kataan. Iaitu wa qatilu fi sabili Allahi wa'lamu anna. Allaha sami'un alimun. Wa ni'arifun attah maknanya dan. Qatilu adalah fi'il amamabni. Dan dalam tepat fa'il. Dabi mustasimabni gawak tasukun takdanya antum fi ma'rafin. Dia mempunyai matuf sebab pataf kan. Jadi matuf alai dia kat sini adalah mazuf. Tak nampak. Tapi ditakdirkan sebagai ati'u lah. Tak adalah kamu. Di sini qatilu perangilah. Ni ada jadi dua-dua adalah fi'il amam. Dan fi ni adalah harfu jam maknanya di atas sabili jalan. Ni isim majrul. Ni isim sabili lah. Jalan Allah. Ni familiar sangatlah dua isim ni. Dan dia adalah mutaf mutafi lahilah ni. Wa ni'arifun attah maknanya dan. I'lamu. Ketahuilah kamu. Ni adalah fi'il amamabni. Dan dalam tepat fa'il. Dabi mustasimabni gawak tasukun takdanya antum fi ma'rafin. Dia merupakan matuf sebab lepak ataf kan. Jadi matuf alai dia qatilu lah ni. Qatilu dengan i'lamu. Jadi dua-dua adalah fi'il. Di sini dan kamu semua perangilah di atas jalan Allah. Dan ketahuilah kamu. Di sini kita lihat setelah menyebut manusia tidak perlu takut dengan kematian atau takdir. Allah perintah pergi laba perang di atas jalan Allah. Iaitu berjihad di jalan Allah untuk menegakkan Islam. Untuk mempertahankan kampung, halaman atau negara atau ugama. Jadi jika ditakdirkan mati. Dia merupakan mati dalam kemuliaan. Kerana mati tadi Allah katakan adalah hak Allah. Jadi mati itu akan bertemu kita semua di mana-mana saja kita berada. Jadi baiklah mati dalam masa berperang. Jadi mati dalam kemuliaan. Anna adalah pun nasih dan sesungguhnya. Jadi kita akan ada isim Anna lah. Allah, isim Al-Fasim Siam Ansuk lah jadi isim Anna dia. Itu Allah eh. Dan kita lihat kita ada dua kabar Anna di sini. Iaitu Sami'un, Alimun. Dua-dua adalah isim Nakira Marfuq. Dan dia merupakan kabar Anna Sami'un, kabar Anna pertama. Dan Alimun, kabar Anna kedua. Sesungguhnya Allah maha menegar, maha mengetahui. Jadi Allah menyebut dia yang maha mengetahui. Apa sahaja yang dia lakukan. Sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Jadi memanglah kita kena mengikut perintah dan taat kepadanya. Dan mengakui kekuasaan Allah. Ayat ke-245 Ayat ini mempunyai 23 perkataan iaitu Mani adalah isim Istifaham dan dia muktadak di sini. Siapakah eh. Zah adalah Asmaul Hamzah dan dia merupakan kabar kepada muktadak ni. Siapakah mahu menjadi Al-Zi orang yang. Ini adalah isim mausul untuk huwa dan dia merupakan badal kepada zah ni. Zah ni adalah mudal bin hudilah. Siapakah mahu menjadi orang yang yuk ridu meminjamkan. Ini adalah fi'il mudalik marfuq daripada perkataan qarada dan dalam tepat fa'il. Dabi Musati takdanya huwa. Dan Allah kepada Allah. Ini isim marfuq samsiam mansub. Dia maful bih lah di sini. Qardan dengan pinjaman. Ini adalah isim nakira mansub. Dia merupakan maful mutlak di sini. Kerana menegaskan fi'il yuk ridu ni. Kita tengok apa tu yuk ridu. Qardan kan. Dua-dua mempunyai root word qarada. Qarada, qarada kan. Jadi memang cantik. Selalu maful mutlak ni memang cantik kan. Dan apa tu hasanan yang baik. Ini adalah isim nakira mansub. Dan dia merupakan na'at pada qaradan. Qardan hasanan. Jadi dua-dua adalah isim nakira mansub. Jadi di sini siapakah mahu menjadi orang yang meminjamkan kepada Allah. Dengan pinjaman yang baik atau ikhlas. Jadi Allah selepas perintah berperang untuk jihad di jalan Allah. Allah sebut pula satu lagi jihad. Iaitu infaq. Dan Allah menyebut ia sebagai pinjaman kepada Allah. Bermakna Allah akan membayar balik. Jadi kita tengok apa tu Allah memerintah untuk infaq ni begitu lembut sekali. Padahal apa-apa yang kita ada semuanya hak Allah. Tapi Allah kata kalau kita infaq adalah sebagai pinjaman. Pinjam kepada Allah. Jadi makna Allah akan bayar balik. MasyaAllah. Fah ni adalah punasab makna maka yudhaifu ni dah jadi yudhaifah. Sebab dia jadi fa'al mudara'at mansub kan. Dan dalam ni dapat fa'al damir mustatih tak adanya hua. Dia akan melipat gandakan balasan. Dia ni Allah lah ya. Dan hu ni adalah damir hua. Dia maklum bih lah maknanya. Dan lahu jauh majrul kepadanya. Dan adha'afan berganda-ganda. Ini adalah isim nakira mansub. Jamat taksir. Dan dia merupakan hal. Iaitu apa tu menerangkan mengenai yudhaifu ni. Tadi kan dia akan melipat gandakan balasan secara berganda-ganda ni. Dan kasiratan. Apa tu yang banyak. Isim nakira mansub. Dan merupakan na'at kepada adha'afan. Adha'afan kasiratan. Jadi dua-dua adalah isim nakira mansub kan. Ini maka dia akan melipat gandakan balasannya kepadanya. Iaitu kepada orang-orang yang infak tadi. Yang berganda-ganda yang banyak. Jadi ayat motivasinya sebenarnya mengenai infak. Allah menjanjikan balasan berganda-ganda. Sebab ini pinjaman. Jadi Allah akan membalas. Wa ni adalah harfun istiqnah makna dan. Allahu Allah lah. Ini adalah isim maknafasam siah marfuk. Dia merupakan muktadak di sini. Apa tu yak bidu ni. Isim fi'el mudharik marfuk. Dan dalam tapat fa'il. Dan minum sati tak adanya huwa. Dia merupakan kabar kepada muktadak ni. Dan Allah dia menyempitkan rezeki. Wa ni makna dan. Harfun ataf. Ya bersutu. Ini dia melapangkan. Ini adalah fi'el mudharik marfuk. Dan dalam tapat fa'il. Dan minum sati tak adanya huwa. Dan dia merupakan maktuh. Sebab maktaf kan. So maktuh alaih dia tadi yak bidu lah. Yak bidu dengan ya bersutu. Sama kan. Dua-dua adalah fi'el mudharik. Jadi dan Allah dia menyempitkan rezeki. Dan dia melapangkannya. Jadi tak perlu takut sebenarnya. Allah kata ni untuk infak ni. Kerana Allah yang berkuasa. Menambah atau mengurangkan rezeki. Wa ni adalah pun atas maknanya dan. Ilaihi ni adalah jawaman jerul. Maknanya kepadanya. Turja'un. Kamu semua akan. Kamu semua dikembalikan. Ni adalah fi'el mudharik marfuk. Dan dia merupakan majul. Jadi bila majul kita ada naib fa'il. Yang merupakan damir mutasimabni. Gawak tas sukun takdainya antum fi mali wa'fi'in. Jadi ni apa tu. Ilaihi turja'un ni. Adalah maktuh sebab lepak ataf kan. Jadi maktuh alaih dia tadi adalah. Allahu yak bidu wa yab sutu ni. Allahu yak bidu wa yab sutu. Allah dia menyempitkan rezeki dan dia melapangkan. Dan kepada semu. Padanya. Nya ni Allah lah. Kamu semua dikembalikan. Maknanya kita mati setiap yang berjawabkan mati dan kembali kepada Allah. Jadi bila mati harta tidak dibawa. Jadi janganlah sayang sangat harta dan kerekut ni. Sebenarnya tu yang Allah menggandingkan infak dengan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ke-246. Alam tarailal mala'i min bani Israel min ba'di Musa izqalu. Izqalu linabiyyillahu mub'aslana malikan nuqatil fi sabilillah. So kita lihat ayat ini mempunyai 70 kataan. Alam tarailal mala'i min bani Israel min ba'di Musa izqalu linabiyyillahu mub'aslana malikan nuqatil fi sabili Allahi. Qala hal asaitum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma'la'na alla nuqatila fi sabili Allahi. Wa qad uhrijna min diyari na wa abna'i na. Dan fa'lama kutiba alaikum al-qitalu tawallau illa qalilan min hum. Wa allahu alimun bi azhalimin. Ini adalah harfun istifah mana apakah. Lam harfun nafi dan jazam mana tidak. Tara, engkau perhatikan. Engkau ni merujuk pada Nabi Muhammad SAW lagi ni lah. Dan fa'al mutalib majzum. Dan dalam tempat fa'il Nabi Mustathir tak ada yang hantar di sini. Ilah harfujahlah kepada al-mala'i. Ini adalah sekelompok. Ni isim marifah kamariah majerul. Ni min adalah harfujahlah makna daripada bani. Bani lah ni isim majerul. Dia merupakan buddha ni. Bani Israel sebenarnya ni. Ni apa tu nanti kita baca sebelah ni. Di sini apakah tidak engkau perhatikan kepada sekelompok daripada bani Israel. Di sini Allah membawa kembali cerita bani Israel untuk menjadi contoh mengenai jihad. Dua ayat sebelum ini Allah menyebut kewajiban berjihad di jalan Allah. Sama ada dengan nyawa apabila pergi berperang. Atau dengan harta benda apabila memberi infak. Keduanya berkait rapat kerana peperangan memerlukan perbelanjaan. Jadi Allah menggalakkan infak untuk membiayai peperangan yang menegakkan Islam. Di zaman Rasulullah memang ramai para sahabat yang infak untuk membiayai peperangan dengan orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut sekelompok bani Israel ni bermaksud Al-Malai ni kan. Bermaksud ketua-ketua bani Israel ni. Jadi kita lihat apa yang mereka minta ni. Isra'il lah. Isra'il lah ni isim Majrul dengan Fatah. Dia Mamnub Nasaraf kan. Dan di sini saya kata tadi dia tak ada mudaf tadi bani. Ni Israel ni mudaf ilai lah. Min adalah puja makna dari. Ba'di sesudah ni adalah Zaraf zaman dan dia Ba'di Musa. Jadi Zaraf diikuti oleh isim. Jadi isim ni Isim Majrul dengan Fatah Muqadarah. Dia juga Musa ni adalah Mamnub Nasaraf. Kita jumpa banyak kali juga ni. Jadi Zaraf dengan isim jadi dia mudaf mudaf ilai. Apa tu dari sesudah Musa itu selepas Nabi Musa wafat ni eh. Ni kejadian ni. Is ni adalah Zaraf zaman dan mafulun fih lah. Makna ketika. Kalu mereka berkata. Ni fi'il madi mabni dan dalam terdapat fa'in. Dami mutasi mabni ngawak tersukun takdanya hum fi majrafi'in. Li ni adalah puja makna kepada Nabi. Seorang Nabi. Ni isim Ma'rifah Kamar yang Majul. Jadi selepas Nabi Musa wafat. Kejadian ni berlaku. Jadi Allah apa tu memberi contoh ni eh. Itu mereka mempunyai Nabi. Seorang Nabi lain. Sebab bani Israel memang banyak diberi Nabi-Nabi. Jadi kalau dalam kitab tafsir Ibnu Kassir. Disebut Nabi ni bernama Samuel. Lahum ni adalah jawamajerul bagi kami. Iba'as utuslah. Ni ada fi'il amal mabni dan dalamnya terdapat fa'in. Dami mustatil takdanya antar di sini. Lana kepada kamilah ni jawamajerul. Malikan seorang raja. Ni isim nakilamansub mafulun bih di sini. Nukatil kami berperang. Ni fi'il maddi mutarik majzum. Dalam sebab fa'in. Dami mustatil takdanya nahnu di sini eh. Fi' pada ni ala rujjah. Jadi bagi kami utuslah kepada kami seorang raja. Untuk kami berperang. Nisya kami berperang pada jalan Allah ni sebabnya. Jadi di sini kita lihat. Apa tu mereka iaitu. Ketua-ketua apa tu puak. Bani Israel ni. Mereka meminta supaya. Mereka meminta daripada Nabi mereka tadi. Nabi Samuel tadi kan. Untuk memberi mereka seorang ketua. Untuk menamakan seorang ketua. Untuk mengepalai perang. Untuk mereka melawan musuh-musuh mereka. Sambili ni adalah isim majzum. Apa tu Sambililah. Jalan Allah. Jadi dia isim ma'rifah samsia majzum juga ni. Jadi kita lihat dua isim berkaitan dengan. Jadi dia mudah-mudah fi' lagi di sini. Kuala ni. Dia itu Nabi tadi berkata. Ni ada fi'il maddi mabni. Dan dalam tempat fa'in. Dami mustatil takdanya huwa. Hal. Adakah. Sambil istifham di sini. Saitum adalah fi'il maddi jamid. Dan dia terdapat dalamnya isim asa. Iaitu terdiri daripada Damian mutatil mabni. Dengan tak. Tasukun takdanya antum fi majzum rafi'in. Mungkin. Adakah mungkin apabila kamu. In apa tu harfus syarat dan jazam. Makna jika ni. Kutiba adalah fi'il maddi mabni majzul. Dia untuk huwa. Dan dia merupakan fi'il syarat. Sebab kita ada harfus syarat di sini kan. Jika diwajibkan. Jalan Allah tadi. Berperang jalan Allah. Dia Nabi berkata. Adakah mungkin apabila kamu. Jika diwajibkan. Al-Alaikum. Jawah majzul. Kat atas kamu semua. Al-Kitalu. Berperang atau berjihad. Jadi Al-Kitalu ni adalah isim. Marfaka Maria Marfu. Dia merupakan. Apa tu. Night file. Iaitu night file. Dalam. Daripada. Apa tu. Sebab kita. Kepada kutiban. Night file. Desire kutiban. Tadi macul kan. Itu sebab kita ada night file ni. Yang disairkan. Dan ke atas kamu semua. Berperang atau jihad. Allah. Tidakkah. Tidaklah. Harfun nafi dan nasab. Jadi tukatilu ni. Sepatut tukatilu na kan. Tapi dah jadi fi'il mudarik masuk. Sebab kita ada harfun nasab di sini. Dan dalam ni. Tapat fa'il. Lamin mutasi mabdin. Ngawak ta sukun. Tak adanya antum. Fi mahli rafi'in. Allah tuqatilu ni. Menjadi khabar asa. Kepada isim asa. Yang ada dalam perkataan. Aisaitum tadi ni kan. Jadi ke atas kamu semua. Berperang atau jihad. Tidaklah kamu akan berperang. Dan lepas tu. Mereka menjawab. Kalu. Mereka menjawab eh. Ni fi'il maddi mabni. Dan dalam tapat fa'il. Lamin mutasi mabdin. Ngawak ta sukun. Tak adanya hum. Fi mahli rafi'in. Wow. Adalah. Jadi ke atas kamu semua. Berperang atau berjihad. Tidaklah kamu akan berperang. Di sini. Nabi ni. Menyatakan keraguannya. Ke atas. Keikhlasan kaum. Bani Israel ni. Untuk berperang. Berjihad ke jalan Allah ni. Jadi kita lihat. Apa jawapan mereka. Ma ni. Al-Fun Histifam. Tak ada. Mengapa. Dia tanya pula eh. Lana. Apa tu. Jauh Majrul. Dan merupakan kabar. Kepada Muttadak ni. Mengapa. Kepada kami. Ala. Tidak. Ni adalah. Furnafi. Dan juga. Nasab. Nuka Tila. Ni adalah. Fi'il. Mudarik Mansub. Dan adalah. Tapat fa'il. Dami Mustatih. Tak adanya. Nahnu. Jawab syarat ni. Mengapa. Tidak kami berperang. Fi. Di atas. Al-Fujat. Ni. Sabili. Adalah jalan Allah. Ni adalah isim Majrul. Sabili lah. Ni jalan Allah. Ni adalah isim. Dua isim kandingan. Jadi dia ada. Muttadak fi'il. Jadi mengapa. Apa tu. Kepada kami. Tidak kami berperang. Di atas jalan Allah. Jadi Bani Israel ni menjawab. Bersungguh-sungguh. Mereka akan berperang. Untuk mempertahankan kaumnya ni. Wa ni adalah harfun wauhaliyah. Maksudkan dan. Kuat. Sungguh. Ni harfun tahki' dan tauqid. Dan uhri juna. Ni adalah fi'il Madi Mabni. Dan majhul. Jadi tak ada fa'il dalam dia. Itu Damir Mutasir. Dengan Nuh Alif. Atas sukun. Tak adanya. Nanufi Madi Rafi'in. Sungguh. Kami telah diusir. Jadi kuat ahrajina. Ni merupakan hal. Sebab kita ada wauhaliyah ni kan. Iaitu hal menerangkan. Nuka Tila tadi. Apa tu ketika kami berperang. Kami telah. Sungguh kami telah diusir. Apa tu min. Apa tu harfujah. Maknanya daripada. Diari. Kampung-kampung. Ni adalah isim Majrul. Jamaat Taksir. Diari nak. Kampung-kampung kami. Jadi isim dengan Damir Nanu ni. Jadi mudah mudah filai. Dan sungguh kami telah diusir. Daripada kampung-kampung kami. Jadi mereka bersungguh-sungguh menjawab. Mereka akan berperang. Kerana mereka telah. Dihalau dari kampung mereka. Wah ni adalah pun atas makna dan. Ab na i. Anak-anak. Ni adalah isim Majrul. Jamaat Taksir. Ab na ina. Anak-anak kami. Ni adalah apa tu. Isim dengan Damir. Damir Nanu. Dia adalah jadi mudah mudah filai. Di sini. Dan anak-anak kami. Jadi ab na ina. Ni adalah maktuf. Maktuf alai. Dia tadi. Dia rinalah ni. Apa tu. Kampung-kampung kami. Tadi dia kata dia kena halau daripada kampung-kampung dia. Dan juga mereka telah terpisah dengan anak-anak. Kerana diusir ni. Jadi itulah sebabnya mereka bersemangat sekarang. Nak berperang. Untuk apa tu. Menegakkan apa tu. Kawan mereka lah ni. Untuk membela. Fa'an ni adalah pun istilah mana maka lama ketika. Ni adalah zaraf zaman syarti. Jadi kita ada ayat syarat ni. Fi'al syarat ni di sini. Kutiba ni. Diwajibkan. Iaitu fi'al maldi mabni. Untuk hu'ah. Dan dia adalah maj'ul. And then alaihim. Adalah yang maj'ul. Makna ke atas mereka. Dan anak-anak kami. Maka ketika diwajibkan ke atas mereka. Al-Qitalu. Berperang atau jihad. Isim al-Fakamah remarfuq. Dan dia merupakan naik fail. Kepada kutiba tadilah. Yang apa tu maj'ul tadi kan. Ni adalah naik fail yang dizahirkan. Tawal lau. Ni apa tu. Fi'al maldi mabni. Dan dalam tempat fail. Dan memutasi mabni. Ngawak tersukun. Takdanya. Hum. Fi'bira rafi'in. Dia merupakan jawab syarat kepada syarat kita yang tadi kan. Mereka berpaling. Dan apa tu di sini. Kita lihat apa tu. Mereka tadi beria-ria sangat nak berperang. Minta ketua kan. Tapi bila di. Apa tu. Di. Di suruh berperang. Mereka mungkir. Mereka berpaling. Mungkir. Dan ilah kecuali. Ini harfun istiqnah. Kualilan. Kecuali sedikit. Itu isim nakirah mansub. Dia merupakan mustasnah lah. Lepas istisnah ni. And then min hum. Daripada mereka. Ciawamajru. Jadi apa tu. Mereka kecuali sedikit daripada mereka. Itu kecuali sedikit je lah yang mengotakan janji mereka. Jadi ini Allah menyebut satu lagi. Sifat berdolak dalik Bani Israel ni. Yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Wa ni adalah harfun istiqnah. Makna dan. Allahu Allah lah. Ni isim al-fasam siya marfuk. Dia muqtadak di sini. Kabar dia alimun ni. Iaitu maha mengetahui. Iaitu isim nakirah marfuk. Dan dia usah kata dia merupakan kabar tadi kan. Bi adalah terhadap ni harfujah. Az-zalimi nak orang-orang yang zalim. Isim al-fasam siya majrul. Dan dia berjama' muzakal salim. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Allah sebut mereka orang yang zalim. Iaitu mereka menzalimi diri mereka sendiri sebenarnya. Dan Allah sangat mengetahui mengenai mereka ni. Ayat ke-247. Ayat ini mempunyai 61 perkataan. Iaitu wa qala lahum nabiyu inhum inna allaha qad ba'aza lahkum taluta malikan. Qalu anna yakunu lahuh al-murku alayna wa nahnu ahakku bi al-murki min fu wa lam yuqta sa'atan min al-mali. Qala inna allaha istafa ninhu alaikum wa zada'hu bastatan fi al-ilmi wa al-jisim wa allahu yuqti mulka'hu man yasha'u wa allahu wasi'un alimun. Wa ni allaha fun ataf maknanya dan ya qala fi al-madimabni untuk huwa telah berkata lahum jauh majlulah kepada mereka. Nabi yu, nabi lah. Ni isim marfuk dan merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi al-qala ni tadi ya. Dan hum ni adalah apa tu damir hum dan mereka lah. Jadi isim mereka damir jadi muntah-muntah fi ilaih di sini. Qala lahum nabiyuhum ni adalah maktuf. Sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf kita maktuf alaih tadi. Qala lahal asaitum tu. Dia Allah berkata adakah mungkin apabila kamu diwajibkan dalam ayat 246 tadi ya. Dan isim maknanya dan telah berkata kepada mereka, nabi mereka. Idna ni adalah funasi dan tauqid makna sesungguhnya. Jadi kita ada isim inna allaha. Inilah isim marifah samsyamansum. Ni apa tu Allah. Kuat apa tu harfun taqid dan tauqid mana sungguh. Ba'asa dia telah mengutuskan. Ni fi'il madimabni dalam dapat fa'il damir mustatih tak ada nyewa. Dan mereka berkata kabar inna ni. Tak ada isim inna ni kan. Sesungguhnya Allah sungguh dia telah mengutuskan. Dia ni Allah lah. Lakum bagi kamu semua. Ni adalah jawamajrud. Talud. Ni adalah talud. Isim mansub dan mahrum bih lah di sini. Malikan sebagai raja. Ni adalah isim nakira mansub. Dia merupakan hal di sini. Itu menerangkan talud ni adalah raja. Apa tu. Raja ni adalah talud ni. Ni sesungguhnya Allah sungguh dia telah mengutuskan bagi kamu semua talud sebagai raja. Jadi Nabi berikutan dari permintaan mereka untuk mendapatkan ketua perang tadi kan. Jadi Nabi mereka menyebut apa tu. Allah telah memberi mereka. Melantik talud sebagai ketua mereka. Qalu ni mereka berkata ni adalah fi'il madi mabni dan dapatnya fa'il dan min mutasi mabni dengan wak tasukun tak nanya huum fi mali rafi'il. Mereka ni ketua-ketua ban Israel lah. Anak bagaimana mungkin. Ni adalah isim istifam dan hal. Iaitu dia menunjukkan menerangkan soalan ni. Iaitu bagaimana mungkin ni adalah mengenai talud. Sebab ni kita lihat tadi mereka minta Nabi mereka menamakan ketua atau pemimpin pasukan perang. Tapi bila dah diberitahu talud mereka kata bagaimana mungkin pula. Jadi dia menyanggah pula ni. Yakunu adalah fi'il muzharik nasih marfu' untuk huah. Jadi Nelahu baginya. Ni adalah Jawa Majrul dan dia merupakan kabar Yakunu Muqaddam kepada Al-Mulkun. Iaitu isim Yakunu Mu'ahar. Dia adalah isim Al-Fakamari Marfu' dan Alaina Jawa Majrul ke atas kami. Jadi mereka berkata bagaimana mungkin jadi baginya kerajaan ke atas kami. Jadi kita lihat mereka tidak berpuas hati dengan pilihan talud sebagai ketua. Dan mereka mempertikaikan pilihan itu kerana talud bukan dari kalangan mereka. Iaitu mereka ni keluarga bangsawan. Kebanyakannya kan daripada Nabi-Nabi Rasul-Rasul kan. Jadi talud ni adalah orang kebanyakan. Wa'u ni adalah pun Wa'u Haliyah sedangkan Nahnu kami. Ni adalah Damir Nahnu. Dia muktanda ala sini dan kabarnya Ahakku ni lebih berhak. Jadi ni adalah isim Tafdil Marfu. Dan B ni adalah puja makna terhadap Al-Mulkih, kerajaan. Ni adalah isim Al-Fakamariah Majrul dan Minhu daripadanya Jawa Majrul. Jadi mereka pula kata sedangkan kami lebih berhak. Mereka lebih berhak terhadap kerajaan daripadanya. Jadi mereka berpandangan keturunan mereka lebih berhak sebab mereka berminat lah untuk mendapat kedudukan tersebut kan. Tapi mereka bertanya, minta. Tapi bila dah diberi, dah tak nak terima pula. Wa'u ni adalah pun Attaf makna Dan. Lam ni Harfu Nafi dan Jazam makna tidak. Yukta. Ni kita lihat dan dia Fa'il Mudarib Majzum lah lepas Harfu Jazam. Dan dia Majul di sini. Jadi dia ada naib Fa'il dan Min Mustatih tak ada Nyahwa di sini. Tidak dia diberi saatan keluasan. Ni adalah isim Mansub mafum Bih lah di sini. Min daripada ni adalah pucah dan Al-Mali. Harta kekayaan. Isim Ma'rifah Kemarian Majrud. Dan Lam Yukta Sa'atan ni adalah maktuh sebab kita ada Attaf tadi kan. Jadi maktuh Allahi dia tadi adalah Pernah Nu'ahaku Bil Mulki Minhu tadi. Kami lebih berhak ni eh. Kami lebih berhak apa tu terhadap kerajaan daripadanya di sini. Jadi di sini tidak dia diberi keluasan. Jadi dia kata daripada harta kekayaan. Jadi dia tak terima kerana talut ni tak kaya. Tadi dia kata dia bukan daripada keturunan bangsawan. Jadi bukan daripada keturunan mereka. Jadi tapi selain daripada tu talut ni juga tidak kaya. Jadi mereka mempersoalkan. Kuala ni Fi'il Madi Mabni dalam ni dapat fa'il. Dabi Mustathir tak ada nyahuah. Dia telah berkata. Ni Nabi pula berkata. Dan Nabi dia lah tadi. Samuel tadi menjawab eh. Inna sesungguhnya. Ni adalah Al-Furnasi dan Tauqid. Allahah. Allah lah. Ni adalah isim Al-Farsam Syamansub. Dia merupakan isim Inna ni. Dan apa tu? Istafa' ni adalah Fi'il Madi Mabni. Dan dalam dapat fa'il. Dabi Mustathir tak ada nyahuah. Dia merupakan kabar Inna. Kepada isim Inna ni. Sesungguhnya Allah. Dia telah memilih. Allah ni lah telah memilih. Nyah. Hu ni. Nyah ni talut lah tadi. Dan mirhuah. Dia maaflun bih di sini. Alaikum. Kek atas kamu semua. Jawamajrul eh. Dia telah berkata. Nabi berkata. Sesungguhnya Allah. Dia telah memilihnya. Memilih talut. Apa tu? Berbanding dengan kamu semua lah ni. Jadi apa tu? Talut dilantik menjadi raja atau ketua mereka. Wa ni adalah pun Atah maknanya Dan. Zadah. Dia memberi. Ni Fi'il Madi Mabni. Dan dalam ni dapat fa'il. Dabi Mustathir tak ada nyahuah. Fu je. Ni adalah Dabi Huah. Mabun bih lah ni. Dan bastatan. Keluasan. Ni isim nakirah mansub. Mabun bih sani di sini. Fi harfuja. Maknanya di dalam. Al-ilmi. Ilmu. Ni adalah isim Al-Fakamariah Majrul. And then buah ni adalah pun Attaf. Maknanya Dan. Al-Jismi. Al-Jismi. Ni adalah apa tu? Maknanya tubuh. Ni isim Al-Fakamariah Majrul. Dia merupakan matuh sebab-lupakan Attaf. So matuh halai dia al-ilmi. Ni lah. Al-ilmi al-Jismi. Al-Jismi. Ni kita lihat apa tu? Ilmu dan tubuh kan. Jadi Allah kata. Apa tu? So cakap Nabi ni berkata. Iaitu talut dipilih kerana dua faktor ni. Iaitu dia berilmu dan juga dia gagah dari segi tubuh badan dia ni. Jadi di sini Allah mengajar sebenarnya untuk menjadi ketua. Kelayakan mestilah menepati tanggungjawab. Bukanlah keturunan bangsawan atau berharta. Tetapi berilmu iaitu tahu selok-belok peperangan dan gagah perkasa. Iaitu kelahiakan fizikal dan mental yang sesuai dengan tugas mengepalai angkatan perang. Wa ni adalah hafun istinah manedan. Allahu Allah lah. Ni adalah isim al-fasam siya marfuk. Dia muktadak di sini. Dan jukti. Dia memberikan. Ni fi'il mudalik marfuk. Dan lalu tapak fa'il. Dan mustatih takdanya hua. Dan mulkah kerajaan ni adalah isim mansub marful bih di sini. Mulkah hua kerajaannya. Ni adalah damir hua. Jadi isim mengandami jadi mudah mutafilai. And then yu'ti mulkahu ni. Lalu merupakan khabar kepada mutadak ni. Allah memberi kerajaannya. Apa tu man? Sesiapa yang. Ni adalah isim mansubisani lah. Ya sha'u. Dia kendaki. Ni fi'il mudalik marfuk. Dan lalu tapak fa'il. Dami mustatih takdanya hua. Dan Allah dia memberikan kerajaannya. Sesiapa yang dia kendaki. Jadi yang penting di sini. Manusia mesti mengakui kekuasaan Allah. Padanya terletak kuasa memilih siapa yang dikenakinya. Dia yang mengetahui siapa yang berhak memegang tampuk pemerintahan. Dia yang menaikkan atau menjatuhkan seorang ketua. Jadi tak bolehlah nak mempertikaikan. Wa ni adalah harfun attah maknanya dan. Allahu Allah lah. Isim marfasam siya marfuk. Dia muktadak di sini. Jadi kita lihat dia ada dua kabar. Wasi'un, alimun ni. Iaitu dua-dua isim nakil marfuk. Dan wasi'un merupakan kabar pertama. Alimun kabar kedua. Iaitu mahal was, mahal mengetahwi. Dan Allah wasi'un ni adalah maktuf. Sebab kita ada attah. Maktuf alai dia. Allah huyukti. Tadilah Allah dia memberi. Allah dia memberikan. Apa itu kerjaannya. Jadi dan Allah mahal luas, mahal mengetahwi. Jadi maknanya Allah mempunyai hikmah dan pengetahuan yang sangat luas. Jadi Allah lebih memahami akan hamba-hambanya. Ayat ke-248. Ayat ini mempunyai 43 perkataan. Iaitu waqala lahum nabiyukum in ayata mulki nahi an ya'tiakum. At-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-malaikah. Inna fi zalika la ayatan la kum in kuntum mu'minin. Wa ni adalah pun atah maknanya dan. Qala telah berkata ni adalah fi'il madi mabni dan dalam tempat fa'il damil mustatih takdanya huwa. Lahum jawa jurulah kepada mereka. Nabi yuk, Nabi ya. Ni adalah isim marfuq fa'il yang dizahirkan daripada perkataan qala. Jadi Nabi telah berkata ya. Nabi yuhum ni nabi mereka ni adalah isim marfuq dan damil hum. Jadi dia adalah mudah-mudah ilah ilah di sini. Lepas tu, qala lahum nabi yuhum ni. Telah berkata kepada mereka, Nabi mereka ni adalah maktuf kepada At-tab. Maktuf al-layih dia tadi dalam ayat sebelum ni 247 kita ada juga uang qala lahum nabi yuhum. Jadi sama bentuk ayat dia ya. Dan telah berkata kepada mereka, Nabi mereka. Inna. Sesungguhnya ni afun nashi dan juga tauqid. Jadi kita ada isim inna ni ayatan ni lah. Iaitu tanda ni adalah isim mansum ya. Mulki ni adalah isim majerul jadi dua isim bergandingan. Jadi mudah-mudah fi'lahi di sini. Dan sesungguhnya tanda kepimpinan hi-nya ni adalah damil hu'ah. Jadi isim dengan damil satu lagi set mudah-mudah fi'lahi di sini. An ni adalah apa tu al-furnasab makna bahawa yak tia ni akan datang. Ni adalah fi'al mudah-mudah al-mansub untuk hu'ah. Dan kum adalah damil antum aflumbih lah di sini. Kamu eh. At-tabu tu ni adalah tabut. Iaitu peti kayu ni. Ni adalah isim al-fasam siyah marfu' Dan merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yakti. Yaktiyah ni eh. Dan di sini sesungguhnya tanda kepimpinannya bahawa akan datang kepada kamu tabut atau peti kayu. Dan an-yaktiyah kumutabut ni adalah kabar inna kepada isim inna tadi ni. Jadi di sini Nabi menjelaskan bukti talut dipilih Allah sebagai pemimpin adalah Allah akan mendatangkan tabut. Iaitu sebuah bukti yang dahulunya memang dimiliki oleh Bani Israel ni eh. Tetapi telah hilang. Fi ini adalah jauh majrul dan merupakan kabar muqaddam di dalamnya eh. So di sini Saki Natun dia adalah mutadab mu'aharlah kepada kabar muqaddam di sini. Terdapat ketenangan. Min apa tu hadfujam maknanya daripada rabbi Tuhan. Ni isim majrul dan rabbi kum. Tuhan kamu. Dia adalah mudadab dengan damir jadi isim dengan damir jadi dia mudadab mu'aharlah di sini. Wa ni ala pun ataf dan bakiyatun peninggalan. Ni adalah isim nakil marfuk dan dia maktuh sebab maktuh. So maktuh alai dia Saki Natun lah. Saki Natun dengan bakiyatun ni eh. Di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhan kamu. Daripada rab ni. Dan peninggalan. Ni apa tu disebut. Dalam peti tu terdapat ketenangan daripada Tuhan. Jadi ini satu lagi yang perlu diperhatikan. Iaitu ketenangan adalah daripada Allah ya. Jadi kalau nak tenang ingat Allah. Dan ikut segala perintahnya. Min apa tu hadfujam maknanya daripada ma ni. Apa yang isim musul lah ni. Taraka ni adalah ditinggalkan. Alat fi'il madimabni untuk hua. Dan alu ni keluarga. Ni adalah isim marfuk. Dia merupakan fa'il yang disahirkan daripada fa'il taraka ni eh. Dan apa tu alu musa ni. Ni adalah isim majrul. Dan dia adalah ma'amnuk minasaraf. Dan dua isim kandingan. Jadi dia pun tahafi'il lain. Keluarga musa. Wa ni adalah pun atas maknanya dan alu ni. Satu lagi keluarga juga sama macam tadi kat ni isim marfuk. Dan juga merupakan apa tu alu haruna ni. Dia adalah isim majrul. Dia ma'amnuk minasaraf. Dia jadi dua isim kandingan. Dia adalah mudah-mudah fi'il lain di sini. Keluarga harun eh. Dia merupakan maktu sebab lupa atas kan. Jadi maktu wala'i dia alu musa ni lah. Yang sama alu musa, alu harun. Keluarga musa dan keluarga harun. Jadi di sini daripada apa yang ditinggalkan keluarga musa dan keluarga harun. Jadi apa dalam peti tu juga tabut tadi. Terdapat juga peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada yang mengatakan terdapat kitab taurat. Apa masih lagi ada baki-baki kitab taurat. Dan juga ada pula yang mengatakan ada tongkat Nabi Musa. Ni yang apa tu Bani Israel suka sangat nak cari ni sebenarnya. Tahmilu ni adalah fi'il muzharid marfuk untuk antar. Ini makna dibawa eh. Hu, ni. Peti tu tadilah. Ni dah merhuak dan maplumbih di sini. Al-Malaikat tu. Malaikat eh. Ni adalah isim marifakamariah marfuk. Dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il tahmilu ni. Jadi malaikat bawa peti ni tadi eh. Inna sesungguhnya. Ni adalah harfunasi dan tauqid. Fi adalah harfunja. Pada yang zalika. Ni adalah isim syarahwa. Dia merupakan kabar inna muqaddam. Demikian itu eh. La ni adalah harfun tauqid. Maksudnya sungguh. Dan ayatan ada bukti. Ni adalah isim nakirahmansub. Dia merupakan isim inna mu'ahhar. Kepada kabar inna muqaddam. Di sini tadi eh. Dan di sini kita lihat. Di bawahnya malaikat. Sesungguhnya padanya. Demikian itu sungguh ada bukti. Jadi peti akan dibawa malaikat. Dan ia menjadi bukti. Allah memilih tahlud untuk menjadi ketua mereka eh. Dan mereka perlu mentaatinya. Langkum adalah jauh majrul. Bagi kamu semua eh. In adalah harfun syarat dan jazam. Makna jika. Kuntum adalah fi'ir maddi mabni. Dan dalamnya dapat isim kana. Iaitu dami mutasim mabni. Dan taktasukun takdanya antum fi malraf in. Dia merupakan fi'ir syarat. Sebab kita ada harfun syarat ni tadi kan. Dahulu kamu adalah mu'minina. Orang-orang yang beriman. Ni adalah isim ansub. Jama'at muzakal salim. Dan dia merupakan kabar kana di sini eh. Kepada isim kana dalam ni tadi. Bagi kamu semua. Jika dahulu kamu adalah orang-orang yang beriman. Lepas tu kita lihat. Kita ada ayat syarat. Ni apa jika kamu dahulu adalah kamu orang yang beriman. Tapi jawab. Syarat tak ada. Jawabnya mazuf eh. Kerana apa tu. Ni adalah perkara yang tak perlu Allah nak jawab. Jadi kena fikir sendirilah ni eh. Jadi sendiri Allah kata orang beriman akan menerima pilihan Allah. Jika beriman lah. Manusia perlulah berlapang dada. Menerima takdir yang ditutukan Allah. Jadi kita telah baca Allah menyebut. Dia yang menentukan kematian dan melapang atau menyempitkan rezeki. Kewajipan manusia adalah berjihad di jalan Allah sama ada dengan nyawa apabila pergi peperang. Atau dengan harta benda apabila memberi infak. Keduanya berkait rapat kerana peperangan memerlukan pembiayaan. Jika mati kerana berjihad di jalan Allah ia adalah kematian yang mulia. Begitu juga infak yang diberi di jalan Allah merupakan pinjaman kepada Allah. Apabila pinjaman ia akan dibayar balik dan Allah menyebut bayarannya akan berkali ganda. Jadi manusia tidak perlu takut kepada kematian kerana kematian itu hak Allah. Dan boleh berlaku di mana-mana saja. Juga manusia tidak perlu takut kepada kepapaan apabila memberi infak. Kerana rezeki juga adalah hak Allah. Yang penting manusia mesti mengakui kekuasaan Allah. Padanya terletak kuasa memilih siapa yang dikendakinya. Allah juga mengajar pentingnya kelayakan untuk seseorang diberi tanggungjawab. Kelayakan mestilah bersesuaian yang menepati tanggungjawab. Umpamanya untuk jawatan ketua perang ia mestilah berilmu dan gagal perkasa tubuh badan. Keturunan bangsawan atau berharta atau kaya bukan menjadi ukuran. Semoga segala petunjuk Allah ini akan menjadi penyuluh hidup kita. Amin. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan Tasbih Kafarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahuaklam. Selamat menikmati.